Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menyindir aksi Ketua DPRI Puan Maharani yang menanam padi di tengah hujan. Aksi tanam padi Puan Maharani dilakukan saat dia mendatangi area persawahan Sendang Mulyo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, DE, Kamis 11 Oktober 2021, lalu. Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani ikut turun ke sawah di tengah hujan untuk menanam padi bersama sejumlah petani perempuan. Kemudian, aksi tersebut mendapat respons dari Susi Pujiastuti pada Kamis, tanggal 11 November 2021. Respons Susi Pujiastuti disampaikan lewat akun Twitter pribadinya, at Susi Pujiastuti. Dalam cuitannya, Susi menyebut biasanya petani tidak menanam padi saat sedang turun hujan. Biasanya petani menanam padi tidak hujan-hujanan, kata Susi, dikutip tribunews.com, Jumat 12 November 2021. Sontak, respons Susi tersebut langsung menjadi sorotan oleh warga net di Twitter. Hingga Jumat, tanggal 12 November 2021, sore, cuitan tersebut telah dikomentari 1.400 kali dan direkni 3.300 kali. Cuitan tersebut juga disukai lebih dari 10.000 kali oleh warga net di Twitter. Bahkan, nama, Bu Susi, pun sampai merajai trending topik di Twitter pada Jumat, tanggal 12 November 2021 dengan lebih dari 3.000 cuitan menyebut namanya. Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Ipuan Maharani berkomitmen menyerap aspirasi petani guna memenuhi kebutuhan dan permasalahan pertanian di area persawahan Sendang Mulyo, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, D.I.E. Saya ingin mengetahui apa saja kebutuhan dan permasalahan yang ada di sini terkait petani. Bagaimana menanam padi, panennya dan sesudah panen itu dijual atau dibeli kemana? Itu yang jadi perhatian saya, kata Puan dalam siaran persiang diperima kompas.com, Kamis, tanggal 11 November 2021. Selain menyerap aspirasi, Puan ikut turun ke sawah untuk menanam padi bersama sejumlah petani perempuan di tengah lahan pertanian seluas 6 hektare. Puan menanam, nanti rakyat yang memanen. Kali ini saya hadir dengan fokus menanam padi, biarkan rakyat nanti yang memanen, ucapnya. Selama ini, lanjut dia, banyak orang hanya fokus pada pemanenan padi. Padahal proses sebelum panen itu panjang dan dimulai dengan penanaman manual. Saat menanam bibit padi, perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR itu juga berdialog dengan petani. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!